Akhiri Persekusi Tindakan Persekusi lagi-lagi kembali terjadi. Entah apa alasannya, dua perempuan berinisial WDP dan L yang dituduh bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe wilayah Pasir Putih, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu 8 April lalu didatangi ratusan warga. Tanpa basa-basi, kedua perempuan malang itu kemudian diarak, ditelanjangi, dan diceburkan ke laut. Aksi persekusi itu sempat direkam masyarakat dan tirau di media sosial. Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang Indira Suryani, akibat tindakan tersebut korban mengalami trauma. Sudah banyak kasus macam ini terjadi di negara yang katanya menjunjung nilai kemanusiaan. Kita mungkin masih ingat kasus persekusi yang dilakukan masyarakat di Cikupa, Tanggrang pada 2017 silam terhadap sepasang moda mudi yang dituding telah berbuat mesum. Meski tidak terbukti, keduanya tetap ditelanjangi, dipukuli, dan diarak hingga hampir satu jam lamanya. Para penganiaya dengan bangganya juga merekam proses tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Ironisnya, salah satu provokator aksi ini adalah Ketua RT RW setempat. Aksi masa itu jelas merupakan tindakan biadab. Begitu pula yang terjadi di Sumatera Barat. Mereka tidak punya hak atas dalil apapun menghukum orang lantaran pilihan pekerjaannya. Kalaupun mereka betul bekerja sebagai pemandu karaoke, mereka tidak melanggar hukum dan tidak berhak diadili. Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang orang bekerja sebagai pemandu lagu. Tindakan persekusi semacam ini menunjukkan praktek misoginis atau membenci perempuan berdasarkan pekerjaannya. Oleh karena itu, kami mendesak aparat kepolisian sebagai penegak hukum, segera mengusut tuntas kasus ini dan menyeret para pelakunya ke pengadilan. Aturannya jelas, tindakan persekusi mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan atau seksual dalam segala bentuknya dikategorikan sebagai penyiksaan seksual. Sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kiranya juga perlu memberikan perlindungan bagi korban, saksi, dan keluarganya. Terutama pemulihan sikis korban. Terlepas dari insiden yang terjadi di Sumbar dan Tanggrang, tindakan main hakim sendiri, apapun motif dan tujuannya, sejatinya tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh ada individu ataupun kelompok mempersekusi orang lain, bahkan terhadap maling sandal sekalipun. Indonesia adalah negara hukum dan semua pihak harus mematuhinya tanpa kecuali. Seluruh tindakan keji itu memang kini sudah ditangani kepolisian, tetapi cacat yang sedang terjadi di masyarakat ini tetap butuh perhatian kita bersama. Harus dicari akar masalahnya. Mengapa masyarakat gampang berperilaku primitif semacam ini? Ini tentunya bukan semata tugas aparat kepolisian. Selama masih ada pihak-pihak yang meyakini dapat seenaknya menjungkirkan aturan, penegakan hukum tidak akan memulihkan pandangan keliru tersebut. Para pelaku persekusi tetap merasa menjadi pahlawan bagi warga atau kelompok mereka. Oleh karena itu, tugas untuk mengikis perilaku main hakim sendiri ini juga harus melibatkan para tokoh agama, pemuka adat, maupun politisi. Sebagai orang yang dihormati dan juga punya banyak pengikut, mereka harus jadi teladan bukan malah ikut menjadi provokator. Kita mengharapkan seluruh pihak belajar dari kasus ini untuk tidak gampang menggunakan cara-cara kekerasan dan lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Stop persekusi atas dalih apapun. Pemirsa sampaikan mendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda usah jadat. Pemirsa untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Komnas Perempuan, Tia Sri Wiyandani. Selamat pagi, Ibu Tia Sri. Selamat pagi, selamat pagi Indonesia. Dengan Eva di studio, Ibu Tia Sri, misoginis masih eksis apa yang terjadi? Ya, ini luka bagi kita semua ya melihat kejadian ini dan ini benar-benar perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. Sangat keji dan biadab. Merendahkan harkat perempuan, sangat keji dan biadab. Faktor apa saja yang membuat ini sulit untuk diberantas, Ibu Tia Sri? Ya, pertama budaya patriarki ya, yang masih menempatkan laki-laki sebagai kelopok masyarakat pertama yang memiliki kekuasaan untuk melakukan banyak hal. Sehingga di mana juga menempatkan perempuan sebagai objek di dalam kultur masyarakat sebagai wajah standar moral. Jadi standar moral di masyarakat diletakkan pada perempuan. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa di mana perempuan dianggap tidak sesuai dengan standar moral, maka dengan mudah mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan persikusi yang juga kita melihat bagaimana ini berujung pada merendahkan martabat perempuan. Karena di kejadian tersebut sangat keji dan saya juga tidak sanggup untuk melihatnya bagaimana perempuan diperlakukan sangat-sangat di luar batas manusia kalau menurut saya. Bukan hanya persekusi tetapi ada potensi femisida juga ya ibu komendasi pelecehan seksual hingga merendahkan martabat perempuan yang dapat berujung hilangnya nyawa. Anda juga melihat potensi ini? Iya karena begitu banyak masyarakat yang terlibat dalam peristiwa itu yang itu menyebabkan korban menjadi ketakutan luar biasa. Dan kalau kita melihat sampai ada proses penelanjangan dan dimasukkan ke dalam air laut di malam hari di mana tubuh kita juga tidak semuanya akan mudah untuk beradaptasi dengan kondisi alam di malam hari seperti itu, itu juga mengancam keselamatan di seseorang gitu. Dan di dalam undang-undang TPKS itu kalau kita melihat dari kejadian tersebut itu sudah masuk di dalam unsur undang-undang TPKS adalah tindak pidana kekerasan seksual. Iya, betul. Kalau kita lihat datanya ibu, bagaimana sebetulnya tren kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh Komnas Perempuan hingga saat ini? Iya, tren kasusnya selain kekerasan seksual di ranah pribadi atau privat atau domestik, ada juga kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik. Nah, dengan peristiwa ini, ini adalah tren kekerasan seksual di ranah publik. Iya, dan kalau kita lihat tren kasusnya selalu meningkat ya ibu, tahun 2022 misalnya meningkat 11% di tahun 2021. Kalau tahun ini bagaimana? Kalau tahun ini, di awal-awal tahun saja Komnas Perempuan menerima pengaduan perharinya itu hampir 5 kasus. Ini baru bulan April. Baik, kalau kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ranah publik, bagaimana catatannya? Seperti contoh di kasus ini. Ya, kekerasan seksual yang dilakukan di ranah publik itu kita melihat di mana kasus-kasus persekusi yang dilakukan oleh banyak orang dengan cara pandang menganggap perlakuan ini benar menurut mereka dan dilakukan secara bersama-sama itu potensinya sangat besar. Berbeda dengan kasus tindak-tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dia hanya mengincar seksualitas korban secara personal hanya untuk keinginan hasrat seksualnya. Jadi, situasinya akan sangat berbeda. Ya, kasusnya sudah naik ke penyidikan tetapi belum ada tersangka dalam kasus ini. Bagaimana seharusnya penyelesaian kasus ini agar tidak muncul akses negatif dari kasus-kasus seperti ini? Ya, kami mendorong dan mendukung upaya APH untuk segera memproses kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini sebagai wujud bagaimana peran dan tanggung jawab APH di dalam penegakan hukum tidak ada alasan benar apapun untuk membiarkan pelaku terbebas dari jiran kasus ini. Karena ketika ini tidak diselesaikan secara hukum, maka ini menjadi presiden buruk penegakan hukum dan ini menjadi potret potensi kasus-kasus ini bisa terulang kembali. Ya, baik. Kita melihat dari perspektif korban apa yang harus dilakukan untuk, tentu pasti trauma ya Ibu, bagaimana untuk memulihkan kondisi psikis para korban? Ya, kami juga mendukung upaya yang dilakukan pendamping jika memang sudah ada pendamping agar korban itu tidak dibiarkan sendiri. Pertama, kedua korban mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena ini pelakunya sangat banyak dan potensi ancaman intimidasi itu menjadi sangat luar biasa ya. Apalagi kasus ini diangkat secara nasional. Sehingga kita perlu mendukung, mendorong LPSK untuk juga bisa memberikan perlindungan kepada korban di dalam ranah menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang ketiga adalah memastikan pemulihan agar korban tidak terus di dalam prosesi trauma yang berkepanjangan. Baik, pemulihan trauma, perlindungan terhadap korban dan juga harus tegas ya proses hukumnya. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan, Tia Sri, Wian Dhani sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa kita harus jadah dulu untuk Het Lajus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali sesaat lagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mbak Kania dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan siapa? Yang pertama, Ibu Ipung dari Bali. Selamat pagi, Ibu Ipung. Pagi, Mbak Epa. Pagi, Mbak Kania. Sedih saya, Bang. Mbak, saya menghidat ya. Saya mengkecam semua pelaku-pelaku pesakit terhadap perempuan ini. Bukan karena saya keluarganya, tapi saya kawan-kawan perempuan yang ada di Indonesia, Mbak. Saya meminta omnas perempuan, Mbak Tias, Mbak Tias, saya Ipung dari Bali, Mbak. Lakukan gerakan, Mbak. Gerakan, buatkan petisi buat kawan-kawan perempuan dari Indonesia. Kalau bisa, kita bareng-bareng turun dan lakukan gerakan terhadap polres atau kodai. Ini tidak boleh satu pun, boleh orang itu lepah dari gerakan hukum, Mbak. Kalau saya sebagai keluarganya, saya meminta kepada keluarga korban, jangan pernah berdamai, jangan pernah berdamai, itu kata saya. Laporkan mereka semua jerak, masukkan mereka ke penjara semua. Inilah saya katakan, Indonesia masih patianial, Mbak. Kadang-kadang perempuan itu dianggap objek, objek damaihan, objek dari korban penegakan hukum. Sampai sekarang, Indonesia tidak pernah mengatur tentang selain dalam PPKS, Mbak, ya, yang sekarang sudah diundangkan Januari 12-2022. Tapi kita dari dulu tidak pernah membela kaum perempuan. Banyak kali perempuan yang sudah dewasa, diantar 18 tahun hamil, tidak dimikahi kaum laki-laki. Polisi nggak bisa berubah, apa kok? Karena undang-undangnya nggak ada. Nah, di sini lah saya bilang, negara harus hadir. Bukan laki-laki aja kok, warga negara Indonesia, tapi kaum perempuan. Ini nggak boleh dibiarkan, Mbak. Saya minta, polisi harus punya empati kepada perempuan. Karena ibu kalian juga perempuan, anak kalian juga mungkin nanti perempuan. Nenek, kalian kan perempuan, di sini lah saya ingin. Apapun, bom tidak boleh, tidak ada terhadap bom perempuan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Ipung dari Bali. Berikutnya Pak Bion dari Mataram. Selamat pagi, Pak Bion. Pak Bion. Pak Bion, apakah sudah dengar? Baik. Selamat pagi, Pak Edwan. Baik. Pagi, silakan Pak Bion. Pak Bion. Selamat pagi, Mbak Ewa Tania. Selamat pagi, Metro. Sudah, sudah, sudah. Sudah. Halo? Suara televisinya dikecilkan. Suara televisinya boleh Anda kecilkan, Pak Bion? Baik, baik. Silakan. Oke, mat pagi, Mbak Tania, Mbak. Mbak Eva. Sudah, sudah, sudah. Sudah, 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 sudah. Sudah kecilin. Oke. Jadi begini, Mbak Eva, Mbak Tania. Nah, jadi saya seorang lawyer, jadi perlu saya memberikan respon juridis tentang adanya pelecehan seksual yang melandar terhadap Undang-Undang 12. Nah, dalam konteks ini, tidak hanya Undang-Undang yang dilanggar. Tapi, dasar negara kita pun panjangnya, khususnya ayat 1 dan 2, sudah dilanggar. Manusia yang tidak beradab, lebih tidak beradab. Ini kapitalis yang betul-betul tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu satu. Lalu, kedua, kalau kita bicara penegakan no-impostment, ketika terjadi proses penyelidikan, penyelidikan oleh seorang pelacara yang selalu berputar dengan bahas-bahan hukum pidana, merupi, dan lainnya. Jadi, ketika ini perkara menjadi terang beneran dan mempunyai dua alat bukti yang cukup, bisa satu orang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini sudah terang beneran, ada penghasilan tersangka, ada saksi, ada bukti otentik, dan lain sebagainya. Maka, polisi tidak perlu berlama-lama. Gelang saja perkaranya untuk kita tetapkan tersangka, tahan tersangkanya, proses segera menuju P21, jaksa melakukan penutusan umum di pengadilan, tentunya, untuk kita mempunyai keputusan yang ikra. Ini yang kedua. Lalu, ketiga, institusi hukum. Nah, dalam hal ini, tentunya, yang bergerak di bidang kemanusiaan, untuk segera memberikan responsibiliti terhadap persoalannya, bahwa ini negara harus hadir, untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan anak negeri, yang sifatnya tidak berperikir manusiaan ini, Mbak Eva, Mbak Tania. Jadi, prinsipnya, saya sebagai Ketua Pemuda Merhaim Indonesia, yang didirikan oleh Sang Trakobator Barca, sangat-sangat biadah persoalan itu, segera institusi hukum menyelesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bion dari Mataram. Berikutnya, Bapak Amrosi dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Amrosi. Iya, selamat pagi, Mbak Eva Bondo. Selamat pagi, Metro TV. Pagi, silakan, Pak. Gini, Mbak, pindakan main hakim sendiri, atau kekerasan alatan apapun tidak dibenarkan secara hukum. Nah, kita, ini negara pantasila ya, Mbak Eva. Tolonglah, Metro, tolong Metro buka tak MPR nomor 2 tahun 78, yang itu adalah hasil kerja keras MPR dulu. Kalau MPR sekarang itu hanya dibuk manis, mana karya-karya MPR sekarang itu? Tolong, sila kedua pantasila itu kan kemanusiaan yang adil dan berhatiap. Putir keempat itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Putir kelima menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya, lima pantasila, lima sila pantasila itu telah diperas oleh MPR dulu, zaman Pak Arto, menjadi 36 putir pantasila. Kalau dari SD sampai pergian tinggi sudah tidak mengenyam pantasila, terutama 36 putir pantasila itu, ya mohon maaf. Ini mohon maaf, saya orang Islam. Walaupun trawainya seregep, walaupun hibasannya rajin, tetap bisa saja bergiat semena-mena terhadap orang lain. Menelandangi orang di arak keliling, itu kan tidak sesuai dengan pantasila. Ingat, sila ke-2 pantasila putir ke-4 itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila putir ke-5 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan lain-lain dan lain-lain. Mohon ini metro itu, pemerintah itu agar pendidikan moral pantasila dan 36 putir pantasila dimasyarakkan kembali gitu loh. Jadi orang itu mohon maafkan lagi, walaupun yang lain-lain rajin itu kalau tidak kenal pantasila ya amborajil mentalnya. Oke, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Pak Amrosi dari Magelang, Jawa Tengah. Mbak Kania semua penelpon sepakat mengecam tindakan ini, kekerasan apapun bentuknya itu tidak dibenarkan, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Mbak Kania. Iya, betul. Ini ya memang ini akhirnya kalau melihat dari apa yang kemudian disampaikan oleh para penelpon kita, semuanya menyatakan geram begitu atas peristiwa yang bukan peristiwa, tapi perbuatan tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, tadi kan disampaikan seperti itu yang juga menjadi dasar-dasar negara, yang kemudian tidak terlihat sama sekali dalam kasus ini, kemudian yang disoroti juga adalah bagaimana negara harus hadir, dan bagaimana polisi juga harus bertindak tegas, itu tidak bisa dibiarkan kasus ini, berlalu begitu saja, dan kalau memang sudah ada saksi, kemudian juga sudah ada korban, kemudian sudah alat bukti, dan lain sebagainya, mengapa kemudian tidak segera, walau dari kepolisian mengatakan akan segera merilis gitu ya tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Tapi pada dasarnya, lagi-lagi, dan sudah ada undang-undangnya juga kalau kita bicara soal kekerasan seksualnya gitu, karena sudah masuk kategori penyiksaan bahkan ya, bukan kekerasan penyiksaan seksual, karena dua perempuan ini yang sekarang sedang mengalami trauma berat gitu ya, umur 19 sampai dengan 19 dan 23 tahun, ya mereka, siapapun pelakunya itu bahkan berdasarkan pasalnya itu bisa terancam sampai dengan 12 tahun penjara, jadi tidak main-main gitu, nah sekarang dibutuhkan ketegasan gitu dari semua pihak, negara harus hadir, dimana kemudian juga pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah, dan lain sebagainya, misalnya, karena kan itu juga disampaikan ya dalam editorial Medion Indonesia bahwa ini semua pihak harus bergerak gitu, apakah itu misalnya tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintahan, politisi, dan lain sebagainya untuk menjadi teladan gitu, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal ya persekusi terhadap perempuan, yang begitu gamblang terlihat dari kasus ini, begitu ya, bagaimana videonya saja kita bisa saksikan bersama-sama, saya tidak, saya tidak mampu, saya tidak mampu gitu ya. Tidak berani nonton bahkan ya. Tidak berani nonton, karena bukan saja marah, tapi juga sedih, dan lain sebagainya, jadi ada sejumlah emosi yang berkecamuk, tapi yang paling penting adalah penyelesaian dari kasus ini, ini yang kemudian kita suruhkan begitu, agar segera ditindak, segera diselesaikan, polisi harus tegas, dan ke depan juga harus ada upaya, paling tidak ya, tadi kan dari Komnas Perempuan sudah diwawancarai mengatakan bahwa jika kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, tidak akan berpotensi membuat perbuatan seperti ini terulang kembali, karena jangan lupa ada video yang viral loh, begitu di sosial media, yang kemudian itu juga nanti akan dijerat gitu dengan undang-undang ITE. Jadi perbuatan yang keji ini, kemudian diviralkan, dipertontonkan. Dan dua perempuan ini yang sudah dipermalukan sedemikian rupa, diarak, ditelanjangi, diceburkan, kemudian kembali lagi dibawa ke kafe, terjadi perusahaan, dan lain sebagainya. Lagi-lagi tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghadiri siapapun dengan cara-cara seperti itu. Indonesia katanya negara hukum bahkan ya, tapi kenapa main hakim sendiri? Dan tadi Ibu Ipung menarik, Ibu Ipung sampaikan, gimana empati kepada perempuan bahkan ya. Ibu Anda adalah perempuan, anak Anda perempuan, misalnya punya anak perempuan, kemudian nenek Anda adalah perempuan, kenapa bisa seperti itu? Dan kita semua dilahirkan dari rahim seorang perempuan, bagaimana bisa gitu kan. Itu yang kemudian membuat kita bertanya, kok bisa ada perbuatan seperti itu yang di luar nalar? Nah ini yang kemudian artinya dimana mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, cukup sudah, hentikan persekusi yang seperti ini, ke depan harus ada perbaikan. Lagi-lagi kita ingin mengajak semua pihak untuk ikut juga berperan serta. Bahkan dari Ibu Ipung mengatakan bahwa perempuan juga harus melakukan gerakan, karena tidak hanya kasus ini saja, sebenarnya kan ada kasus-kasus yang lain. Ini kebetulan kasus yang terjadi di ranah publik. Bisa Anda bayangkan di ranah publik, dipertontonkan seperti itu, ditelanjangin dan kemudian juga sempat dikaitkan juga dengan budaya patriarki dan lain sebagainya, bahwa perempuan itu dilihat sebagai obyek, perempuan itu adalah standar moral yang kemudian jika melakukan perbuatan, yang dinilai, melanggar gitu ya standar moral, kemudian bisa diadili seperti itu. Dengan semena-mena seperti itu, apakah layak begitu? Tentu sangat tidak layak, Mbak Kania. Kita nanti akan bahas lagi soal gerakan yang bisa dilakukan, termasuk tadi ada saran dari Ibu Ipung bisa melakukan petisi, kemudian di proses hukum juga harus tegas, dan langkah-langkah yang bisa dilakukan, termasuk bagaimana peran dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Mbak Kania, usai jarak kami akan kembali. Terima kasih. disampaikan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani, yang sudah melakukan konferensi pers baru saja kemarin ya, yang LBH Padang ini juga mendampingi kedua korban, salah satu korban paling tidak ya. Dikatakan oleh Indira Suryani bahwa dua korban persekusi ini mengalami trauma berat, mereka tidak bisa tidur, dan kemudian korban juga tidak menyangka jika hal itu akan terjadi, padanya lagi-lagi ini ada dua perempuan, WDP, dan kemudian satunya lagi L, berusia 23 dan 19 tahun, yang tadinya dituduh adalah Lady Companion, tapi ternyata adalah pengunjung kafe. Nah kemudian dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang juga mengatakan, bahwa korban saat di persekusi sempat melakukan perlawanan, dan mempertanyaan kesalahan tapi tidak didengarkan. Jadi harus diingat kembali bahwa kejadiannya ini melibatkan ratusan masa, bahkan dikatakan ada tiga ratusan orang masa yang pada saat itu melakukan sweeping di kafe tersebut. Walaupun kemudian polisi mengatakan hanya puluhan orang yang kemudian terlibat dalam tindakan persekusi, yang sekarang memang sudah masuk dalam tahap pendidikan, bahkan sekarang saksi yang sudah diperiksa ada sebelas ya, ada tambahan. Tapi, ya lagi-lagi ya ini memang bukan peristiwa biasa gitu ya, artinya memang karena melibatkan begitu sekelompok masa, tadi sempat juga kan ada disampaikan sebaiknya LPSK juga berperan gitu, untuk melindungi tidak hanya saksi tetapi juga korban, dan juga keluarga korban gitu ya. Baik, soal perlindungan dari LPSK, kemudian juga pemulihan, ini tentu yang harus menjadi konsen ya, makannya bukan soal proses hukumnya saja, iya proses hukum betul, tetapi perspektif korban juga harus dikedebankan ya, makannya. BH Padang maupun juga dari Komnas Perempuan mengatakan, bahwa jika penegak hukum tidak cepat, ya untuk melakukan tindakan juga segera menangkap pelaku, jika perbuatan ini dibiarkan ke depan, maka ada potensi mengarah kepada Femisida. Ini lagi-lagi istilah-istilah besar, tadi kita bicara soal, apa namanya, misoginis, kemudian juga ada Femisida gitu ya. Femisida detalnya adalah bisa sampai menghilangkan nyawa perempuan, gitu ya. Kalau sekarang kita melihat dipermalukan, disiksa gitu, ibaratnya penyiksaan, dugaan penyiksaan seksual, dipermalukan, direndahkan martabatnya dengan cara diarak dan ditelanjangin, diceburkan, ke depan kalau kemudian ini tidak segera ditindak, maka bisa mengarah atau berpotensi ke Femisida, di mana kemudian perempuan ini bisa kehilangan nyawanya bahkan, ketika merasa bahwa perempuan dalam hal ini obyek, yang kemudian dijadikan standar moral, melanggar standar moral dalam tanda kutip, yang ke depannya ini bisa berpotensi membahayakan nyawanya juga, tidak hanya sekedar penyiksaan, tetapi juga nyawa dari sang perempuan, dan ini yang harus dihindari bersama-sama. Betul, harus dihindari, jangan sampai itu terjadi ya, Mbak Kania, cara menghindarinya yang konkret bisa kita lakukan saat ini apa saja, Mbak Kania? Tadi Bu Ipung menyarankan harus ada gerakan, misalnya petisi, Mbak Kania. Iya, bisa, bisa ada banyak cara yang paling tidak, tapi kita harus memberikan perhatian lebih gitu ya, artinya tidak bisa membiarkan, ya di editorial Medi Indonesia mengatakan bahwa ini kan semuanya harus turun bersama gitu ya, tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat gitu, yang punya banyak pengikut gitu, yang memang kemudian dihormati gitu, dan disegani, ini yang kemudian harus juga memberikan teladan gitu, bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa ditoleransi, dan ke depan mudah-mudahan ya itu kan, dikatakan ini kan ada persepsi yang salah di tengah masyarakat saat ini, budaya dikaitkan dengan budaya patriarki dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu yang cacat dalam tanda kutip, yang ini juga disampaikan dalam editorial Medi Indonesia, nah ini yang kemudian harus diluruskan persepsinya, bahwa tidak bisa seperti itu, dan jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, misalnya yang dikatakan, kan sebenarnya sudah jelas ya, bahwa negara ini adalah negara yang menjunjung tinggi, kemanusiaan yang adil dan berhadap gitu, jadi bagaimana kemudian kita dalam keseharian kita ya, karena ini kan lagi-lagi dalam interaksi sosial gitu, dalam keseharian kita itu, bagaimana kita menerapkan sila-sila yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama, sebagai warga negara. Betul, menerapkan sila-sila Pancasila, kemudian apakah perspektif yang sudah terlanjur salah, bahkan ya di masyarakat, ini bisa diluruskan, caranya seperti apa? Harus bisa. Peran dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama? Ya mereka harus menjadi teladan, harus menjadi teladan gitu, dan harus memberikan perhatian gitu, negara harus hadir gitu, jadi ketika ada kasus-kasus seperti ini, tidak bisa dibiarkan ini sebagai kasus biasa gitu, apalagi kemudian korbannya adalah perempuan, tadi kan kita sudah bedah panjang lebar, analisa, memang harus dicari tahu, apa pangkal masalahnya gitu, sampai kemudian masyarakat merasa berhak gitu, ini kan soal merasa berhak gitu, melakukan perbuatan seperti itu, yang merendahkan martabat perempuan gitu, padahal kita semua dilahirkan dari rahim seorang perempuan gitu ya, betul, kita semua dilahirkan dari rahim seorang perempuan gitu ya, bagaimana bisa melakukan tindakan di luar nalar. Betul, betul, lagi-lagi ini perbuatan keji gitu, perbuatan yang di luar nalar, tidak beradab gitu, dan bagaimana kemudian, harus diupayakan persepsi yang sudah bengkok ini diluruskan kembali, dan ini perlu upaya bersama-sama gitu. Persepsi yang sudah bengkok harus diluruskan bersama, perlu upaya bersama, tadi makanya sampaikan toko agama, toko adat, toko masyarakat, negara juga harus hadir ya, betul, selama ini negara sudah hadir belum sih? Ya, sudah hadir, undang-undangnya sudah ada kan, sekarang tinggal diterapkan, ditegakkan begitu ya, jadi sebenarnya sudah ada gitu, kepedulian untuk, kemudian paling tidak, kalau dalam kasus-kasus yang berbau seksual gitu ya, seperti penyiksaan kekerasan seksual, yang terutama misalnya dialami oleh perempuan, di mana dalam hal ini ya perempuan memang harus dilindungi gitu, dan sudah ada undang-undangnya, sudah jelas gitu aturannya, sehingga yang harus dilakukan adalah penegakannya bagaimana gitu, jadi kita sekali lagi mendorong polisi untuk tegas, untuk segera, apa namanya, mengumumkan tersangkanya, jadi jangan terlalu berlalu lama, jangan dibiarkan berlalu taruh. Betul, sudah ada hukumnya, bahkan ya ancaman pasalnya, pasal 11 undang-undang nomor 12 tahun 2022, tentang tindak-tindak kekerasan seksual atau TPKS, kemudian juga ancaman perbuatan penyebaran konten, di media sosial undang-undang ITE, bahkan ya, ada lagi, yang ketiga, perusakan KV pasal 170 KUHP tentang pekroyokan, nah ini sudah ada ancaman pasalnya, sudah ada alat buktinya ya, bahkan ya ada sebelah saksi yang sudah diperiksa, harapannya tentu jangan lama-lama, untuk menetapkan tersangka ya, bahkan ya, kenapa harus segera untuk penetapan tersangka, bahkan ya. Sudah disampaikan tadi juga ya, berarti artinya sekarang kita serahkanlah kepada pihak kepolisian untuk melakukan gitu, atau untuk bergerak begitu ya, untuk segera menuntaskan kasus ini, karena lagi-lagi seperti yang tadi juga sudah disampaikan, ini adalah ungkapan dari Komnas Perempuan, ada juga dari Komnas HAM gitu, yang mengatakan bahwa ini ada bahaya besar sekali gitu, karena lagi-lagi yang terkait dengan kasus ini kan, korbannya adalah perempuan, perempuan yang harusnya dilindungi gitu, bahkan ada undang-undangnya juga ya, kalau kita bicara mengenai kejahatan seksual, yang biasanya korbannya itu adalah perempuan, biasanya umumnya ya, bahkan bisa terjadi pada laki-laki juga, tapi umumnya itu terhadap perempuan. Nah kalau kita bicara, kasus ini tidak diselesaikan gitu ya, lagi-lagi ada potensi bahwa, kekerasannya ini atau penyiksaannya ini bisa lebih kecil lagi, karena tidak ditindak dengan tegas gitu, kalau kemudian apa yang dilakukan ini dibiarkan begitu saja, seperti tadi disampaikan ada potensi bahaya Femisida, dimana kebencian terhadap perempuan itu berujung pada penghilangan nyawa, kita kan tidak mau sampai ke situ. Jangan sampai itu terjadi. Tapi ada potensi bahaya itu, jadi ini yang harus menjadi kesadaran kita semua, paling tidak. Kesadaran kita bersama, potensi buruk itu harus ditutup dengan proses hukum yang tegas, kemudian kita bersama-sama mendoakan agar korban bisa segera pulih ya, makannya. Terima kasih, makannya sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Terima kasih ya Pak. Pemirsa kami mendesak, aparat kepolisian sebagai pendekat hukum, segera mengusut tuntas kasus ini, dan menyerat para pelakunya ke pengadilan. Kita mengharapkan seluruh pihak belajar dari kasus ini, untuk tidak gampang menggunakan cara-cara kekerasan, dan lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Stop Persekusi adalah dalih apapun. Pemirsa demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini, atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Evo Wondopal menit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih atas perhatian Anda.